Pemirsa Indonesia kembali kehilangan salah satu legenda sepak bola. Riki Yaakob, penggawa timnas era 1985, meninggal dunia saat bermain sepak bola pagi tadi. Almarhum Riki Yaakob dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Keluarga dan sejumlah kerabat mengandarkan jenazah Riki Yaakob ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Suasana haru mewarnai pemakaman di tengah turunnya hujan. Jenazah legenda sepak bola Indonesia Riki Yaakob sebelumnya disembayamkan dan dibawa dari rumah duka di Pondok Ranji Bintaro, Tangerang Selatan. Riki Yaakob tutup usia pada Sabtu pagi. Riki mengembuskan nafas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karnong, Senayan, Jakarta. Riki terkena serangan jantung, usai mencetak gol, dan melakukan selebrasi bersama pemain asal medan. Legenda sepak bola yang berpengalaman bermain di Liga Nasional ini mengembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Pemain sepak bola yang mengawali karirnya di era 1980-an ini meninggal dunia pada usia 57 tahun. Tim Liputan AI News melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.